Intro Industri rumah tangga pembuat madu mongso, Wahyu Tumurun di Jalan Timbangan Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman, Kota Madiun ini sudah kebanjiran orderan. Permintaan produksi madu mongso buatannya meningkat pesat dibandingkan hari biasa. Pesanan kebanyakan dari luar pulau bahkan sampai luar negeri. Sujarwo, pemilik rumah produksi madu mongso mengaku untuk awal puasa ini sudah banyak yang memesan madu mongso dengan label Wahyu Tumurun ini. Pesanan bervariasi dari 25 hingga 100 kg per pesanan. Sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan pesanan jelang lebaran pihaknya menyiapkan bahan baku sebanyak 1 ton ketan hitam. Pesanan, ada yang 25 kg, ada 10 kg, 5 kg, sudah masuk pesanan. Pesanan untuk lebarannya berapa? 1 ton ketan, masih ketan, belum dimasak itu 1 ton. Jadi untuk menjelang lebaran pak ya? Iya. Untuk pemasarannya pak, kemana saja pak? Dan pemasarannya datang sendiri membeli untuk oleh-oleh itu dan online. Madu mongso ini menjadi jajanan khas yang selalu dilirik saat Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya untuk camilan di rumah, namun juga sebagai oleh-oleh kerabat yang datang bersilat rohmi. Selain itu, madu mongso ini juga dapat diburu di sejumlah outlet penjual oleh-oleh di Kota Madiun. Ega Patria, JTV Madiun